Halo MLO lovers, balik lagi di channel ini, Keluhan MOBA. Pada pembahasan video kali ini, gue akan membahas tentang rekomendasi hero yang enak buat dibeli di next season guys. Karena bentar lagi ada pembaruan update hero, kayak buff nerf. Bisa nih dijadiin acuan buat kalian beli hero apa. Hero yang meta di next season, ini bisa jadi persiapan juga buat kalian yang mungkin goldnya udah cukup dan memang belum memiliki hero-nya. Ada juga nanti hero baru sih, tapi biasanya hero baru kena ban terus gitu kan. Nantinya jadi sia-sia juga, kalau cuma bisa pakai di klasik aja guys. Oke langsung aja kita bahas rekomendasi beli hero next meta season 28 Mobile Legends. Nah simak sampe habis, biar gak gagal paham dan tau apa aja kelebihannya hero yang gue bahas ini. Langsung aja kita ke videonya. Yang pertama ada Odette, hero magi yang satu ini memiliki kemampuan yang oke sebenernya di meta kali ini. Dia punya shield yang begitu tebal saat ngaktifin ultimate-nya coy. Nah, skill ultimate-nya bisa digunakan kembali untuk bergerak. Jadi kita gak perlu spell flicker gitu buat pindahin area damage-nya Odette ini. Hero ini pasifnya cukup ganggu ya, bisa membuat lawan yang mau regenerasi jadi gak bisa gitu. Setiap penggunaan skill akan memberikan jangkauan tambahan dan basic attack Odette berikutnya akan memantul di antara lawan dan dirinya. Memberikan magic power tambahan pastinya setiap kali kena musuh. Nah, skill Odette juga akan mengaktifkan efek ini. Hero ini kalau kena stun itu bisa berhenti ya di ultimate-nya. Makanya pas make Odette ini dan saat ulti, usahain dia aman guys. Gak kena distract atau terganggu sama hero lawan. Skill 1 dan skill 2-nya pun bisa digunakan untuk membersihkan lane. Jadi buat landing, hero ini masih enak. Oke next, buat rekomendasi hero dibeli. Next part ada Pakuito. Hero ini memiliki mobilitas yang sangat oke. Skill 2-nya nanti kabarnya mau dibuff. Jadi Pakuito itu bisa memberikan damage sepanjang jalur menggunakan skill 2-nya tersebut. Hero ini juga bisa memperoleh shield ketika dia menggunakan skill 1 dan skill pasif yang diaktifkan. Skill 1-nya memiliki shield yang dapat bertahan selama 2,5 detik coy. Setelah penggunaan skill yang diperkuat, alias stack-nya Pakuito penuh 3 gitu kan, Pakuito akan meningkatkan movement speed-nya sebesar 60% yang akan bergurang dengan cepat selama 1,8 detik. Hero ini bisa kesana-kemari dengan cepat dengan kemampuan mobilitasnya itu guys. Makanya gue sarankan pas pakai hero ini untuk paham kombo-kombonya. Kita bisa pakai ultinya untuk memberikan efek airborne ke lawan ketika skill-nya Pakuito diperkuat. Ultinya efektif banget buat ganggu gerakan lawan. Item seperti physical penetration sangat cocok buat Pakuito di awal-awal. Next lagi, buat hero yang gue rekomendasikan beli ada Iritel. Hero marksman yang satu ini memiliki kemampuan yang biasa aja di sekarang-sekarang. Karena menurut gue pribadi, damage dari Iritel kurang cocok di meta kali ini. Iritel kan punya damage burst gitu kan, bukan tipe attack speed, macam Moskov, atau beberapa hero yang lain. Makanya nih hero jarang banget kelihatan di meta kali ini. Sebenarnya hero ini sakit kalau ngehit MM atau Assassin, bahkan Mage. Nah, buat ke tank itu bisa diredam sekarang karena jamannya item speed, bukan item burst damage gitu kan. Damagenya Iritel bisa banget diredam musuh di meta ini. Saat ulti, Iritel punya kekuatan yang lebih kuat lagi. Dia bisa memperkuat panahnya selama 15 detik. Selama durasi itu, dia memperoleh 30 movement speed tambahan. Untuk pertarungan team fight memang enak banget sih. Apalagi kalau pertarungan team fight secara penuh ya. Dan Iritel ini paham siapa yang dia incar. Cuma kalau pakai hero ini, harus pintar dalam mengincar hero lawannya. Jangan asal lock gitu guys. Next, buat hero yang gue rekomendasikan buat dibeli ada ruby. Jarang banget nih munculin ruby di video. Soalnya memang kemampuan ruby sekarang kayak setengah-setengah gitu guys. Jadi fighter gak terlalu sakit, jadi tank pun gak terlalu tebal. Tapi jangan khawatir gue menyarankan buat beli hero ini di next season. Buat yang belum punya ya, karena ini akan menjadi fighter yang kuat. Setiap skill ruby itu memiliki efek CC singkat yang sangat mengganggu lawannya. Ruby memiliki 10% physical lifesteal awal. Skillnya juga mewarisi 115 physical lifestealnya. Sedangkan basic attacknya tidak dapat mengaktifkan efek lifesteal. Jadi kita harus fokus ke skillnya ruby aja. Saat dia melompat gitu kan ke tempat lain. Karena abis menggunakan skill, physical defense dan magical defensenya akan meningkat. Sementara itu hero ini juga punya physical lifesteal yang sangat besar. Dan bisa dimanfaatkan untuk pasang badan. Bahkan bertahan meski bertarung sendirian guys. Next hero yang gue rekomendasikan buat dibeli yang kelima ada Benedetta. Hero assassin yang satu ini sekarang masih biasa aja. Tapi kabarnya nanti akan mendebuff yang menguntungkan hero ini. Contohnya aja ada di skill ultimate-nya. Skill ultimate-nya Benedetta itu bakalan memberikan efek slow yang besar secara bertahap. Kalau pintar gunain atau passin skill 2-nya udah pasti bisa menjadikan hero ini andalan banget buat solo ranket. Soalnya pas kita nekan skill 2, Benedetta itu akan meredam semua damage yang menuju ke dirinya itu. Dia juga bisa lolos dari efek CC guys. Kalau Benedetta ini berhasil menghindari efek CC dengan menggunakan skill 2-nya, dia otomatis akan mendapatkan efek stun saat mengenai basic attack atau skillnya kelawan setelah dia kena CC. Intinya rekomend banget lah ini hero. Sangat fleksibel dan jadi rumor atau core itu oke banget. Next buat hero rekomendasi selanjutnya buat dibeli ada badang. Hero fighter yang satu ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Di meta sekarang aja badang ini bisa memberikan tekanan ke musuh secara terus-menerus. Badang bahkan bisa memberikan stun dan menghantamkan target ke penghalang. Kalau penghalang yang diciptain badang di skill 2-nya kena sama musuh, itu bakalan memberikan efek knockback dan stun ketika ultimate-nya diaktifkan. Skill satunya badang dapat mengaktifkan efek stun alias knockback. Hero ini kuat banget. Kalau ada lawan yang mau maju ke hero ini, bisa aja langsung didorong mengenangkan skill satunya badang. Hero ini oke banget buat pertarungan teamfight. Kuat banget dan damagenya itu sangat-sangatlah sakit ke hero tipis. Bisa langsung gak bisa gerak gitu guys. Dan langsung tereliminasi. Kalau kombonya berhasil masuk. Next, hero yang direkomendasikan buat dibeli selanjutnya ada alias. Buat yang belum punya hero ini cocok banget sih untuk push ranket selanjutnya. Hero ini gue rekomendasikan buat yang belum punya karena ya nanti skinnya rilis di akhir season guys. Atau di season depan. Dan ini bakalan menjadi skin yang keren di season berikutnya. Alias bahkan jadi hero yang kuat banget dan cocok dijadiin SP laner. Karena secara defense, alias ini oke. Sangat kuat dan memang direkomendasikan banget buat hero ini supaya dipakai di meta kali ini. Alias ini butuh stack di awal-awal. Jadi untuk menjadi kuat, alias ini harus sabar mengumpulkan stacknya guys. Setiap blood orb yang dihasilkan sama minion akan menambah stacknya alias. Dan itu akan mempengaruhi maksimal mana dan maksimal HPnya alias secara permanen. Hero Mage yang satu ini juga punya ultimate yang kuat. Hero Mage bisa regenerasi guys. Dan minion merupakan peran yang penting bagi alias. Karena bisa regenerasi darahnya semakin cepat lagi. Dengan modal minion lawan, itu akan menguntungkan alias sendiri. Mobilitas hero ini juga sangat oke. Untuk keluar masuk pertarungan tim. Sangat bisa dengan bebas guys. Asal gak kena stun aja, atau efek suppress. Kau tidak akan bisa lolos. Kau tidak akan bisa lolos. Kau tidak akan bisa lolos. Mega Kill!